Eh Chef, lihat deh, ini tadi kan aku barusan nge-post masakan Chef nasi kuning goreng, ternyata banyak banget yang komen Chef. Dia bilang, wah ini bisa jadi menu inspirasi aku nih, wah terima kasih banyak loh Chef. Nah terus kan tadi kita udah masak nasi goreng, kira-kira abis ini kita mau masak apa ya Chef? Apa ya? Apa ya? Lebih enaknya apa ya? Ya ampun, bikin kemana aja sih. Abis tumpulin ini barang-barang buat si Chef challenge. Wow, kasih challenge. Apa itu? Boleh, boleh. Uh banyak banget. Apa ini? Jadi saya mau challenge Chef, bikin telur. Tapi ingredientsnya harus pakai MAKU. Oke, gak masalah. Wah terjawab ya Chefnya, kita akan masak apa. Gampang. Nanti kamu datangnya pas. Bantuin juga ya tapi ya. Ya boleh, boleh. Gak bisa masak aja, bisa jadi Chef ya. Luar biasa loh. Oke, kita mau mulai dari mana nih Chef? Oke kita buat, kita coba buat open omelette. With chicken curry, jalpeno. Chicken curry, jalpeno. Jalpeno, chili. Chili. Wow, pedes dong ya. Apalagi orang Indonesia sukanya pedes-pedes kan. Pedes mantap nih. Oke. Jadi kita ngapain? Oke. Pertama. Rasionya berapa nih Chef kalau cooking cream? Cooking cream sekitar 2 sendok makan cukup. Oh 2 sendok makan. Iya. Kalau lebih banyak lagi gimana? Bisa. Lebih suafi jadi. Lebih suafi. Terus chicken powder. Gak dikasih garam lagi? Nanti pas lagi masaknya. Ya masak kalinya. Padahal ini cuma telur loh ya. Bisa di combine dengan berbagai macam cara. Apalagi menunya, tadi challenge nya pakai bumbu dari emakku. Wah, kamu ide dari mana sih bawa bumbu emakku? Ide dari mana? Tadi ngumpulin. Tadi ngumpulin ya? Tadi ngumpulin ya? Makan nya lama. Iya. Terus emakku ini kan kemarin itu aku dapat informasi nih emakku dia tuh punya 40 karyan rasa. 40. 40 banyak banget kan? Banyak banget. Oke. Siap. Ini nanti telurnya tuh dalam bentuk apa tuh Chef? Maksudnya ceplok kah? Atau dadar kah? Seperti telur dadar. Oh sepertinya. Cuma nanti di atasnya kasih chicken. Kary sama Jalapeno. Wow. Sepertinya ini kan satu karakter semua ya. Kary, chili, Jalapeno ini chili semua. Ini kan cuma perasanya kary. Semuanya satu karakter ya. Gak terlalu jauh gitu. Yang penting gak terlalu jauh gitu. Masih dalam satu golongan yang sama gitu ya. Saling mengkomplement gitu ya. Kayak kalian berdua ya bromance banget nih. Oke. Yang satu pencetus ide. Yang satu yang bikin realisasi idenya akan jadi apa. Luar biasa kan. Kayak apa ngomong aja sebenarnya. Oh iya. Asal ngomong aja jadi ya. Asal ngomong aja jadi luar biasa luar biasa luar biasa. Langsung harus inget. Oh iya. Maunya seperti apa. Oke. Terus. Miki. Oh kenapa sih kok tiba-tiba bisa. Oh ini nih. Kayaknya bikin ide ini enak nih. Bikin ide ini enak nih. Itu. Maksudnya. Kok bisa sih. Muncul ide kayak gitu tuh gimana sih? Apa ya. Karena. Personally. Gue sering nyobain. Macem-macem makanan gitu. Jadi. Mau yang enak. Mau yang enggak enak. Mau yang paling aneh. Dicobain semua. Oke. Supaya. Familiar sama. Segala macam rasa. Nah abis kayak gitu. Kalau mau nyiptain menu. Atau makanan baru. Tinggal diambil aja tuh. Dari recollection di otak. Udah ada. Udah ada shelfnya. Udah ada. Laci-lacinya tuh. Habis itu tinggal di. Jadikan satu aja gitu. Kayak kita ngambil-ngambil. Seasoning kayak sekarang gini. Wow. Chicken. Kamu tuh barisa juga ya. Iya. Jadi emang. Sebenernya lebih ke barisa dibanding. Masak. Masak hobi doang sebenernya. Oh gitu. Iya. Terus berarti suka. Bereksperimen juga dong. Dengan kopi dan teh. Iya. Segala macam sih. Ada hubungannya sama. Rasa. Iya. Saya selalu cobain. Oke. Tapi enggak suka mainin perasaan orang kan. Kan suka ngomongnya. Bermandangan rasa. Bener dong ya. Bermandangan rasa kayaknya agak berbahaya nih. Oke. Berarti nanti akan coba bikin teh. Atau bikin kopi nih. Nanti kita bikin. Masalah chai. Masalah chai itu. Masalah chai itu. Ntar deh. Pokoknya itu. Masih rahasia ya. Masih rahasia. Cuma yang penting. Bumbunya banyak banget. Oke. Itu dari teh atau dari kopi? Sebenarnya dari teh. Terus orijinnya dari India. Orijin dari India. Oke. Kita simpen dulu. Kita balik ke. Kita balik ke telur. Telur. Oke. Ini tambahin apa ya Chef? Ini tambah kari. Kari? Iya. Kita kira satu sendok teh ya. Satu sendok teh. Satu sendok teh cukup ya. Cukup. Tapi itu nanti karinya akan berasa gak sih kira-kira? Iya. Atau sebenarnya nanti rasa apa sih yang akan muncul? Ini kan tiga rasa nih. Rasa apa sih yang bakal muncul? Yang lebih dominan itu rasa apa sih? Dia balance antar kari, chili, sama jalapeno-nya. Jadi gak ada dominan. Oke. Tiga-tigian tetap dapat berkolaborasi dengan porsian sama ya. Chicken powder. Chicken powder ini udah kayak jadi kunci ya. Iya. Buat orang Indonesia biasa lebih suka gurih ya. Iya, iya. Benar-benar. Gurihnya itu ya dari si chicken powder itu. Terus ini ada yang bisa dibantu gak Chef? Bantunya buat. Bantu makan aja. Bantu makan aja ya. Chef kalau tomat gitu kan. Biasanya kan pas dipotong-potong tuh ada bagian yang airnya tuh. Iya, iya. Itu dibuang apa enggak? Biasanya orang dibuang sih. Jadi rata-rata orang ambil kulitnya ya. Kecuali kalau buat sambal mungkin dia pakai semua. Karena kalau gak dibuang di sini jadi berair gitu ya. Iya, iya. Oh, jadi terpisah. Oke, wah ini udah hampir jadi ya. Bedanya open omelette sama scramble egg itu apa sih? Kalau scramble itu dia di, apa? Orak-arik aja ya. Orak-arik kalau scramble itu di. Tapi bagaimana cara sama ya? Iya. Standarnya tuh kalau omelette dalamnya masih basah ya. Tani ya. Nah, jadi kalau orang Indonesia biasanya dia matang gitu. Ini berarti untuk masak telur omelette ini dengan suhu yang rendah ya? Iya. Aduh, itu kayaknya enak banget deh. Oke. Wuh, terus langsung. Tuang atasnya. Tuang atasnya. Iya ya. Fluffy omelette with spiced chicken and tomato. Wow. Wow. Fiat lah. Oke. Berarti challenge pertama berhasil. Sudah selesai. Oke, next. Scramble ya. Scramble egg. Ketua mau bikin scramble egg. Ini nanti akan menggunakan berapa telur Chef? Kalau scramble biasanya dua telur. Dua. Tiga aja gimana Chef? Tiga boleh. Biar agak lebih gimana gitu. Ini gantian ya, saya masak. Boleh, boleh, boleh. Jangan sampai saya yang masak ya. Sok tau aja sebenarnya. Sok tau. Coking cream itu bisa diganti pakai susu biasa nggak sih? Bisa. Bisa ya? Kayak susu-susu manis gitu biasa? Bisa. Dia pakai UHT gitu ya. Iya. Yang kadar lemaknya lebih tinggi. Bisa dong ya, bro. Chef, biasanya, Miki, Biasanya kalau di rumah suka masak apa? Apa aja yang ada sih sebenarnya. Tergantung ingredientsnya ada yang apa. Cuma di pantry saya tuh selalu ada sekitar 10 atau 12 macam-macam emakku. Oke. Jadi kalau lagi masak apa ya, lihat ada ini, ada ini, ya udahlah campurin aja gitu. Ini enak ya. Yang penting, yang penting enak. Jadi bisa diganti pakai butter, kalau nggak pakai minyak goreng juga bisa ya? Cuma saya lebih suka, nggak tahu. Karena rasanya lebih gurih. Ya lebih gurih. Oke. Kira-kira ada momen-momen bahagia nggak sih berdua tuh ketika, Oh iya. Kayak nikah ya, Bo? Iya. Jadi ini maksudnya. Iya. Jadi ini maksudnya. Kayak momen-momen yang kayaknya ini konyol banget sih ini berdua. Terus pas lagi hangout, atau mungkin pas lagi masak, atau mungkin pas lagi. Kalau ini di kitchen ya. Lagi iniin menu. Itu apa sih? Sharing dong. Apa ya? Apa Chef? Biasanya kalau kita lagi buat fiat menu baru ya. Ya paling iya sih. Kita di kitchen selalu tukar pikiran. Sampai ada pakai ini, pakai ini lebih bagus, coba ini, ini. Itu aja sih yang jadi lebih. Kalau bentrok-bentrok gitu sering dong ya? Bentrok sih selama ini belum ya? Gak pernah ya. Selama ini belum ya? Selama ini belum? Wow. Roman saya sepertinya akrab banget ya. Gak pernah bentrok, Bo? Saya yang asal ngomong. Ya. Kayak Chef, bulan depan bikin ini dong gitu. Misalnya pakai soft attack ini lagi nge-trend. Apa kayak gitu yang pakai soft attack? Sebentar si Chef yang... Dikirin. Dikirin gitu. Abis nanti kita baru cobain bareng. Abis itu baru... Baru di... Kulik lagi. Terus Bik, maksudnya kegiatan lo selain jadi Chef ini ngapain sih? Jadi barista maksudnya. Ya bisa jadi barista. Saya pura-pura tau aja sebenarnya. Atau mungkin ada kegiatan lain, atau profesi lain, atau kopi lain yang bisa di elaborit aja sih. Sebenarnya lebih ke... Apa ya? Lebih ke kopi sih. Kopi ya. Jadi nyobain kopi, terus... Pilih mau... Kita mau suka kopi apa di common ground. Kan kopi itu banyak tipenya ya? Kayak ada... Arabica, Robusta. Iya. Oke. Nah itu lo lebih suka yang mana? Kalau kita sih selalu Arabica. Jadi Arabica itu lebih... Lebih manis. Oke. Yang Arabica itu yang manis ya? Ya, jadi lebih manis, lebih asem. Kalau Robusta, dia lebih pahit. Asem. Lebih apa ya... Lebih strong kafeinnya lebih banyak. Udah jadi nih. Simple. Jadi yang penting tadi sambil masak, sambil diaduk terus. Terus sampai dia masih setengah basah gini nih. Itu udah diangkat. Oke. Karena dia nanti walaupun udah ditiriskan, dia tetap masih masak sendiri. Karena masih ada panas. Proses cooking masih ada. Biasanya orang dari luar tuh suka yang masih ada tadi gini. Iya, iya. Dia masih basah. Tapi kalau orang Indonesia dia sukanya pateng. Oh iya. Sip. Terus kita kasih topping. Siwit. 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 Parsley. Itu terbukti banget loh ya, pemirsa dirumah ataupun ibu-ibu di studio bahwa bubuk emakku ini bisa masuk ke makanan apa aja. Persetile banget. Jadi dia bisa, semuanya bisa. Ada dengan telur doang bisa dicampur. Terus parsley. Wah. Biasanya parsley ada yang fresh atau ada yang bubuk kayak gini. Ini kita pakai yang bubuk. Oke. Jadi semuanya. Semuanya ada. Nah terus. Itu karyanda. Oke. Ini tadi kan kita udah bikin 2 tipe telur. Terus sekarang yang ketiga mau bikin apa nih, Chef? Kita kan udah masak nih. Gimana kalau kita kasih challenge tuh semua. Oke. Jadi saya juga kena ya. Tapi arahin dong ya. Oke. Saya nggak mungkin ini nih. Jadi kita bertiga aja. Saya yang motong-motong. Saya yang arahin. Saya yang arahin. Saya di tengah berarti ya. Oke. Oke. Nah untuk tahap pertama kita ngapain nih. Oke. Terus selanjutnya adalah. Aduk. Bukin krim dulu. Bukin sedikit. Sedikit sendok makan. Sip. Chicken powder. Chicken powder. Berapa Chef? Sekenanya aja. Secukupnya. Sekenanya aja tuh berapa ya. Aduknya harus. Kenceng. Harus kenceng. Jadi dia mix dikampur semuanya. Waduh, saya takut nih kalau kenceng-kenceng nih. Oke, terus Chef? Apa lagi? Sudah. Abis itu mix. Kita mau ngapang ini ya. Jamur apa nih Chef? Itu sitake mushroom. Sitake. Cukup. Sudah cukup. Ini? Slice. Ini mushroomnya mau slice segini aja atau ada yang sebagian potong aja kecil biar ada teksturnya? Begini aja nggak apa-apa. Begini aja nggak apa-apa. Abis itu disaute di sini. Ini bumbunya taruh sini aja Chef ya? Boleh. Oh bumbunya taruh di sini. Jadi karena namanya Spanish eggs jadi tadi kita pakai jalapeno karena biar agak Spanish-Spanish gimana gitu. Ini sesuai selera aja ya? Ini sesuai tahan pedasnya seberapa. Oke. Terus biasanya suka saya kasih nutmeg. Nutmeg? Nutmeg itu pala ya. Nutmeg dikit aja karena nutmeg itu rasanya strong banget. Ini harus tambah minyak lagi deh. Tambah minyak ya. Karena kan kalau mushroom dia nyerap minyak. Jadi agak sedikit terbanyak. Oh oke. Oh jadi kita harus tahu juga ya. Ini jamur itu prinsipnya seperti apa gitu. Kemudian ini toppingnya bisa diganti dengan yang lain nggak sih Chef? Sebenarnya bisa aja diganti apa aja gitu ya. Yang kepikiran saya sih yang ada di sini aja jadi saya karena challenge ini saya. Bener-bener. Bener-bener. Di freezer. Ini pakai lada garam lagi nggak Chef? Ya. Ini saya gini-gini udah cakep belum Chef? Soalnya kan biasanya kalau orang udah punya keahlian atau sedang melakukan sesuatu tuh kayak tingkat kecakepannya tuh meningkat gitu. Gak gitu ya. Gak gitu ya. Gak gitu ya. Ya sih menurut saya sih gitu. Ini tahu matengnya dari mana nih Chef? Ya ada nanti golden brown gitu. Ya terus klik golden brown. Golden brown. Oh pentak. Ini sebentar lagi rumah. Oke. Ini saya. Gitu ya. Gapapa ya kan dikit-dikit. Kan belajar. Jadi biar udah kelar udah bisa masak di rumah. Oke. Terus sekarang apa nih Chef? Sekarang kita bikin telurnya. Telur dulu ya. Tapi kasih butter dulu ya. Butter. Nah. Diratain. Oh gini ya ngeratainnya gitu ya. Setelah itu. Begitu. Nah. Saya takut saya. Oke nah begini caranya. Ini nanti butternya udah cair. Ya. Telurnya baru. Lalu telurnya dimasukin. Ya. Aduk ya. Bentar lagi. Oh. Diaduk ini gunanya buat Ella Chef? Dia biar cepet mateng juga. Mateng. Sama teksturnya ya. Dalamnya dia agak lebih fluffy gitu ya. Boleh? Oke. Setengah mateng. Terus masuk. Masrum. Udah cukup ya? Iya. Cukup. Ini udah. Wah iya bener. Kayak pizza deh. Ini nanti tinggal dipotong. Potong 8 atau potong 6? Potong 6. Kayaknya ini potong 6. Oke. Ini dibiarkan dulu gini. Wah ternyata saya menemukan satu ide baru. Untuk masak telur bisa kayak pizza nih. Boleh rasa. Tinggal cutting aja. Wah mantep nih. Wow. Parsley. Parsley. Ya boleh. Parsley. Sesuai selera. Sesuai selera. Oke. Nah sekarang saatnya saya menantang kalian berdua untuk membuat nama ini. Bener kan? Ayo Mi. Kita balik balik. Namanya? Namanya adalah? Spanish omelette. Hmm. With shiitake mushrooms and coriander. Wuuuh. Oke ini dia. Udah jadi challenge nya. Nah terus. Ini kan berarti kita udah menggunakan 5 ingredients dari emaku. Lebih kayaknya emak. Lebih ya? Iya. Berarti challenge nya udah terengkapi dong. Sudah terengkapi. Nah terus ya berarti kan nanti chef ini akan berbagi rahasia dong. Hmm. Masih kan? Masih punya menu-menu. Si banyak ya. Si banyak ya. Ya udah kalau gitu bagi bumbu di rumah. Atau siapapun dan pemirsa. Jangan kemana-mana tetap di Chef Secret. Cepat. Cepat.